Intro Pemirsa dua pelajar sekolah menengah pertama di Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Babak Belur di Hajar Masah. Kedua remaja ini nekat menjamret warga negara asing dengan alasan kalah bermain judi. Belum sempat membayar kekalahan dalam judi blokiu, dua pelajar SMP yang berinisial EP dan PI harus berurusan dengan fiak berwajib. Mereka nekat melakukan aksi penjamretan terhadap seorang warga negara Perancis di Jalan Raya Pecatu, Kuta Selatan. Saat itu, kedua pelajar yang masih berusia 15 tahun ini mengendarai sepeda motor Scoopy. Mereka memepet korban dan kemudian menarik paksa tas korban. Setelah berhasil menjamret tas korban, keduanya segera kabur. Namun, sebuah truk molen yang mengangkut beton tengah melitas sehingga mengalangi kaburnya pelaku. Keduanya pun berbalik arah dan kembali menuju TKP. Kebetulan, korban masih berteriak minta tolong. Warga yang mengetahui peristiwa penjamretan itu langsung menangkap pelaku. Tak ayal, keduanya menjadi bulan-bulanan warga. Nasnya, sepeda motor yang digunakan dibakar hingga ludes. Dalam keadaan babak pelur, kedua ABG itu dibawa ke rumah sakit sanglah. Tidak bisa dia melewati itu, akhirnya dia balik. Nah, pada saat balik adalah kebetulan masyarakat di sana banyak. Orang yang datang itu tidak teriak, tapi suka muda teriak. Akhirnya, dia ditangkap oleh masyarakat. Dia sempat juga dipukulin. Seperti motornya itu, tidak ada di bakar. Nah, menurut pengakuannya dia, karena dia, apa namanya, kalah main judi. Seperti itu. Nah, menurut pengakuan IP dan PI, keduanya nekat menjamret. Lantaran mendengar dari temannya, jika di wilayah sekitar TKP sangatlah mudah melakukan aksi penjamretan. Keduanya juga beralasan mereka memerlukan uang untuk membayar kekalahan dalam bermain judi. Saat ini, polisi masih memeriksa kedua pelaku secara intensif.